Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa bagi wajib pajak orang pribadi agar segera melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT ke kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Sebab batas akhir bagi wajib pajak orang pribadi akan berakhir pada 31 Maret 2024 mendatang. Terdapat puluhan ribu wajib pajak di Bengkulu diwajibkan pelaporan pajak surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Sebab batas akhir bagi wajib pajak orang pribadi akan berakhir pada 31 Maret 2024. Bagi wajib pajak penting untuk menyampaikan SPT tahunan dengan tepat waktu dan akurat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari sanksi atau denda. Karena sanksi tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Kepala KP2KP Kabupaten Muko-Muko, Tomi Wirato mengungkapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak melapor SPT tahunan sudah cukup baik. Sampai dengan saat ini baru sekitar 80% yang telah melapor. Pihaknya sudah semaksimal mungkin mengingatkan kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT. Selain itu pihaknya juga telah bekerjasama dengan pemerintah daerah agar para ASN segera melakukan pelaporan SPT tahunan. Warga Kabupaten Muko-Muko, kita menghimbau dan mengharapkan agar warga Kabupaten Muko-Muko untuk dapat segera melaporkan SPT tahunan orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret 2024. Dan untuk wajib pajak badan paling lambat tanggal 30 April 2024. Lanjut disampaikannya, untuk kinerja penyampaian SPT tahunan PPH di wilayah Kabupaten Muko-Muko tahun 2023 kemarin sudah melebihi target yang ditetapkan. Diharapkan tahun ini lebih baik lagi. Dari Muko-Muko, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.